Intro Ancaman pandemi COVID-19 belum juga berakhir Sementara upaya untuk mempercepat vaksinasi juga sebetulnya belum sesuai dengan harapan Sejak 13 Januari 2021 hingga 20 Mei 2021 baru sekitar 7% dari target yang sudah divaksinasi Untuk mencapai kekebalan komunitas herd immunity diputuhkan 180 juta warga yang harus divaksin Vaksin gotong royong tentunya memberikan harapan Itu adalah upaya dari perusahaan ikut membantu bangsa ini untuk mempercepat tercapainya imunitas kawasan Namun masalahnya biaya Rp879.140 di luar pajak terasa memberatkan bagi perusahaan yang terancam Yang juga masih berat ekonomi karena pandemi Meskipun ada sejumlah perusahaan-perusahaan besar yang sudah melaksanakan vaksin gotong royong Ini adalah sesuatu yang memang harus dicarikan jalan keluarnya Karena hanya mengandalkan kepada pemerintah vaksin yang pada dasarnya gratis memang membutuhkan Atau berlomba dengan terjadinya mutasi-mutasi virus Sehingga kontribusi dari perusahaan itu menjadi keharusan sebetulnya Namun masalahnya adalah beban berat yang dihadapi oleh perusahaan yang harus membayar Rp879.000 di luar pajak Ini menjadi kendala kontribusi perusahaan untuk mempercepat tercapainya herd immunity Sehingga ada baiknya jika Apindo, jika Kadin kembali bertemu dengan pemerintah, dengan Kementerian Kesehatan Untuk mendiskusikan berapa harga yang lebih pas Apakah dengan pemerintah mengurangi atau menghilangkan pajak yang harus dibayar Atau mengurangi laba yang diterima Laba yang diterima untuk pengadaan vaksin dan proses pelaksanaan vaksin itu sendiri Langkah-langkah itu memang perlu dicarikan jalan keluar Sehingga baik pemerintah maupun dunia usaha bisa sama-sama bekerja sama mengatasi pandemi Dengan mempercepat proses vaksinasi Langkah-langkah itu tetap perlu dilakukan, tidak perlu menjadi sebuah isu politik Tetapi duduk bersama antara Kadin, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Asosiasi Penguasa Indonesia Untuk mencari harga yang lebih pas, harga yang lebih transparan Sikap dari pemerintah yang mengatakan bahwa Kemudian silahkan menunggu giliran pemerintah Kalau itu dianggap terlalu mahar Saya pikir itu sesuatu yang harus tetap bisa dibicarakan bersama-sama Karena mengejar 181 juta penduduk untuk terciptanya kekebalan kawasan Membutuhkan waktu lama Sementara ancaman pandemi itu belum berakhir Sehingga upaya-upaya vaksinasi tetap harus dilakukan secara bersama-sama Kalau melihat data dari Kementerian Kesehatan Kita berharap Bali, Provinsi Bali yang sudah melampaui 113 persen semua penduduknya Kemudian bisa divaksinasi untuk dosis pertama dan sekitar 58 persen di dosis kedua Diharapkan bisa dirampungkan di Pulau Bali Kemudian menyusul Jakarta, kemudian menyusul Yogyakarta Sehingga ketika klaster-klaster itu semua tervaksinasi Harapannya adalah kekebalan-kekebalan komunitas itu bisa kemudian dicapai Kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha bersama dengan KADIN Itulah upaya-upaya untuk bisa segera tercapainya herd immunity Dan mudah-mudahan itu juga sebagai upaya bangsa ini bisa keluar dari pandemi COVID-19 Apapun yang terjadi, mari semuanya berkontribusi menjadikan Indonesia lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!